Gak tau malu, Dinar Candi makin berani pamer kemesraan dengan Ko Apex. Kondisi Dinar Candi kini bak mengjilat ludah sendiri. Belum hilang dari ingatan publik mengenai ucapannya yang enggan menjadi pelakor alias perebut laki orang, kini perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu justru terlihat menempel dengan Ko Apex. Bahkan baru-baru ini Dinar Candi berani merekam keakraban dan kedekatannya dengan Ko Apex yang masih berstatus sebagai suami orang. Melalui Instagram story-nya, Dinar Candi membagikan momen tatkala ia bertemu dengan rekannya dan juga Ko Apex. Sekilas tak ada yang salah dari unggahan tersebut, hanya saja posisi duduk keduanya yang berdekatan langsung menimbulkan tanda tanya. Belum berhenti sampai di situ, Dinar Candi juga mengunggah potret Ko Apex yang bersandar di sebelahnya sembari memegang kepalanya sendiri. Rekaman tersebut diambil dari sisi samping sehingga tak menunjukkan secara langsung wajah Ko Apex. Meski demikian, Dinar Candi menegaskan bila lelaki tersebut memang Ko Apex lantaran mencatut Instagram lelaki beristri tersebut. Sontak saja unggahan Dinar Candi ini memantik beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang geregetan lantaran sikap Dinar Candi seolah bertolak belakang dengan pernyataan yang ia lontarkan beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Dinar Candi pernah mendeklarasikan diri bila ia tak tertarik dengan pria beristri. Terkait hubungan asmarannya dengan Ko Apex ia mengaku tak mengetahui jika lelaki tersebut telah memiliki istri. Dinar Candi bahkan sempat meminta pertanggung jawaban dari Ko Apex lantaran dianggap telah merusak nama baiknya di dunia hiburan. Ia juga sempat berseteru dengan istri Ko Apex gegara isu ini. Bilang di chat ke istri sahga level ama suaminya. Lahga level ko masih nempel. Tulis seorang warganet. Kenapa dimana-mana yang namanya pelakor itu gak tau diri, gak tau malu, terheran-heran aku tu na'uzubillahiminzalih, komentar warganet lain. Loh bukannya dia waktu itu bilang bukan pelakor. Dia malah yang dikejar sama Ko Apex. Kok sekarang malah full update sih. Susah emang kalau udah urusan duit main si Kaat aja, timpal warganet yang berbeda. Sebagai informasi tambahan, istri Ko Apex telah mengajukan gugat cerai di pengadilan. Sementara itu Ko Apex dalam unggahan Instagramnya mengaku memang ingin memiliki dua istri. Sub indo by broth3rmax